Diusulkan jadi Capres 2024 oleh pengurus daerah, Ganjar Pranawo disebut ada kedekatan dengan P3. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo banyak didukung oleh pengurus daerah P3 untuk menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar merupakan politikus PDI Perjuangan. Terkait itu, Ketua DPP P3, Ahmad Baydowi, mengatakan di DPP belum sama sekali memutuskan bakal mengusung siapa di Pilpres 2024. Kekinian, P3 masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan Gulkar. Pernyataan ini menyusul adanya hasil mesyaorah kerja wilayah DPW P3 Jawa Timur yang mengusulkan Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Awi menuturkan, wajar-wajar saja jika P3 di daerah menyuarakan aspirasinya, terutama suara terkait dengan persoalan pencapresan. DPP P3, kata Awi, baru akan memutuskan soal pencapresan lewat Forum Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas. Namun, menurutnya waktunya sendiri belum ditentukan. Sebelumnya, Musyawarah Kerja Wilayah DPW P3 Jawa Timur menghasilkan keputusan usulan calon presiden 2024. Nama Ganjar Pranowo jadi yang teratas diusulkan masing-masing perwakilan DPC P3 se-Jawa Timur. Mujahid menyebut setidaknya ada 10 nama yang diusulkan sebagai capres dalam Mukerwil DPW P3 Jawa Timur. Selain Ganjar, nama Kofifah hingga PLT Ketum P3 Mardiono juga masuk. Ke 10 nama tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, Kofifah Indar Prawansa, Muhammad Mardiono, Erik Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno, Mahfud MD, Yahya Koleustaku, Haidar Nasir, dan Taj Yassin. Setelah ini, nama-nama yang muncul hasil Mukerwil P3 Jatim akan diserahkan kepada DPP P3 untuk kemudian digodok. Sementara itu, PLT Ketua Amun Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, menyebut Ganjar Pranowo memiliki kedekatan dengan partai berlambang Kaabah ini. Menurut Mardiono, Ganjar memiliki rekam jejak yang baik dalam memimpin Jawa Tengah selama dua periode. Menurutnya, Ganjar telah menghasilkan berbagai program yang baik bagi kemaslahatan umat. Terima kasih telah menonton!